Akhirnya KPK jawab semua tuduhan korupsi Gibran Kaisa, ketahuan siapa yang mau. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Berlaporkai baik, tapi ya dibuktikan. Ada politik nggak? Ada politik. Aku santai-santai. Aku orang urusin. Sebenarnya banyak dari bisnis ini yang dapat tulikan dana untuk kodal. Biasa ya itu. Biasa banget. Dan bukan cuma sahaja. Bukan ngasih modal kan grupnya yang satu-grup sama esor. Kopi kenangan itu lho. Ya memang tugasnya ngasih modal gitu. Kita mengapresiasi dan hati-hati. Terus gini mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan mengindaklanjisi. Tentu dengan lebih takulu melakukan verifikasi dan telah hal terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telahan ini menjadi penting. Sebagai situ awal apakah kemudian anjuan tersebut sesuai dengan undang-undang yang terlaku. Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi keurangan KPK atau KPK. Apabila kemudian menjadi keurangan KPK, tentu akan diindaklanjisi. Jurnalistar, PLT Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri, memberikan kabar terbaru. Soal laporan dosen UNJ UB Dola Badrun terkait dengan tindak pidana korupsi dua anak presiding Jokowi Dodo atau Jokowi. Menurutnya, saat ini KPK masih mengelahah laporan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang menyeret nama juburan raka bumi ngeraka dan kaisang pengharap. Pada prinsipnya terkait dengan laporan ini, kami sudah menerima dan meruskan. Kami melakukan verifikasi dan telaah, ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 17 Januari 2022. Dia menyatakan tahap verifikasi dan telaah kasus untuk memastikan apakah peristiwa ini menjadi kewenangan KPK atau bukan, alias mencari kolerasi terkait adanya tindak pidana korupsi. Dirinya pun juga menjelaskan bahwa lembaga antirasuah juga dibatasi oleh Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi, lembaga antirasuah itu dibatasi oleh Undang-Undang KPK, baik itu Undang-Undang KPK yang lama ataupun yang baru. Tetap sama, lengkapnya. Nah, merujuk pada pasal 11 Undang-Undang KPK, Ali menerangkan pihaknya berwenang melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat tindak hukum maupun penyelenggara negara. Tidak hanya itu saja jurnalisa, KPK pun juga dapat menidaklanjuti dugaan korupsi orang lain yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi itu harus menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Artinya apa? Kerugian negara tentu ada penggunaan keuangan negara yang terkait dengan dugaan perbuatan oleh pelaku, yaitu kemudian baru bisa menjadi kewenangan KPK. Rizipnya, aturan-aturan dalam merima laporan tentu kami patuhi dan taati, tanda sedia. Kalau sudah ketahuan gini sih, apakah kita patut mempercayai laporan UBD lah ke KPK? Sementara dia sendiri mengakui kesulitan mencari bukti atas laporannya, bukti yang dia pegang justru dari pemberitaan media jurnaliser. Sampai di sini saya pun jadi ingat pasca Pilpres 2019 dulu, ketika Kupu Prabowo menggugat hasil Pilpres dengan berbekal link berita. Modusnya kok mirip ya? Hehehe Kita tidak perlu membahas panjang lebar soal laporan UBD lah ke KPK, karena sudah makin terang-penderang jurnalisten bahwa itu hanyalah sebuah langkah politis. Apalagi kita juga tahu bahwa Rizal Ramli pernah gagal menggugat presidential results di Mahkamah Konstitusi. Tidak, kalau ada kejanggalan atau apa, laporannya baik. Ini lapor yang nopi ini sih. Saya juga, misalnya mau hidar dari wartawan, untuk melatikan diri ke luar negeri, kan ya murah, aku santai-santai. Pada tahun 2020, apakah kegagalan itu berhubungan dengan pelaporan Gibran dan Kaifah ke KPK? Bisa jadi sih. Kita pun semakin paham ya, bahwa target sesungguhnya adalah Presiden Jokowi sebagai tokoh yang paling kuat pengaruhnya dan kerap disebut sebagai penentuh hasil Pilpres 2024. Hampir semua pengamat politik mengimpulkan bahwa siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi pada tahun 2024, maka dialah yang akan jadi pemenang dalam Pilpres 2024. Apakah Presiden Jokowi diam saja terhadap serangan ini? Tentu saja tidak jurnaliser. Tentunya serangan politis itu dijawab Presiden Jokowi dengan gayanya sendiri. Pertama tidak perlu menanggapi langsung, karena Presiden Jokowi juga punya banyak urusan yang jauh lebih penting, yaitu ngurusin rakyatnya. Kedua, menyerahkan kepada lembaga sesuai dengan tupaksinya. Dalam hal ini ya, KPK. Lawang baik Gibran maupun Kaesang juga menanggapinya dengan santai kok. Kalau mau dipanggil KPK, mereka pun juga siap. Dan kalau memang salah, ya dibuktikan saja. Sama sekali tidak memperlihatkan kepanikan dan ketakutan, apalagi pakai taktik playing victim. Malah lapornya yang nampak panik dan playing victim lho. Wah, ngalahin drama Korea nih. Jawaban ketiga dari Presiden Jokowi tentunya dengan kinerja dan prestasi jurnaliser. Tiga hari sesudah UBD lah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Presiden Jokowi ke Madalika, meninjau persiapan perhelatan besar MotoGP. Seperti yang sudah diberitakan bahwa tiket termahal MotoGP di Madalika seharga 50 juta rupiah sudah habis terjual. Kuota 900 tiket termahal itu pun mudas hanya dalam beberapa jam saja. Rakyat melihat bahwa proyek besar sirkuit Madalika bukan sekedar angan-angan yang makrak. Melainkan hasil saja nyata yang membawa dampak ekonomi positif buat rakyat dan negara ini. Bagaimana menurut Anda? Gibran diam, kadrun terkapar. Rekan bisnis beberkan fakta mengejutkan. Bantah Tudingan KKN Investasi, Modiar Ludrun. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke, bisnis itu kayak gitu loh. Boleh kesalahan loh, alat politik loh. Laporannya adalah tidak akurat. Dua, kita melihat bahwa beliau kan sebagai dosen, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didaskan bukti dan fakta dengan mana yang hoak. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan UBED adalah berbasis hoak atau tidak benar. Caru-baru kopi kenangan nih? Wodoh. Ada obos yang dibermasalah. Wodoh, baru kopi kenangan. Berarti itu enak ya, 2018 ya? Iya. Duitnya kan orang-orang buat sih. Duitnya itu perusahaan. Oke, oke. Perusahaan penyertaan modal Alfa JWC Ventures menegaskan investasi ke perusahaan milik dua anak Presiden Jokowi, Gola dan Mangkoku. Murni pertimbangan bisnis. Tudrun dilansir dari CNN Indonesia. Hal ini disampaikan Juniper Girsang selaku kuasa hukum Chandrachan dan apa? JWC Ventures PTI LTD sebagai hak jawab atau klarifikasi atas pemberitaan CNN Indonesia.com yang berjudul Jejak Dugan Aliran Dana ke Gibran dan Kaesang yang dilaporkan ke KPK. Juniper juga meminta kepada pelapor untuk segera meluruskan pemberitaan yang ada dengan memberitakan tentang fakta-fakta yang benar berkaitan dengan kliennya, yaitu Chandrachan dan Alfa JWC Ventures PTI LTD. Juniper menyatakan, tidak benar Chandrachan menjabat sebagai managing partner di S Ventures pada 2019. Dikatakan, Chandrachan mendirikan dan memimpin S Ventures sejak 2009 sampai 2015. Setelah keluar dari East Ventures, Chandrachan mendirikan Alfa JWC Ventures pada 2015. Dengan fakta itu, kata Juniper Chandrachan tidak ada hubungan lagi dengan East Ventures, apalagi dengan SMDP dan Japan Yahoo Code yang menginvestasikan dananya ke East Ventures. Dan, masuknya Alfa JWC yang berinvestasi sebesar 5 juta USD di GOLA pada 2016 dalam murni pertimbangan bisnis. Investasi itu, kata Juniper, berawal dari perkenalan Alfa JWC dengan Ben Skiriman, salah satu pendiri GOLA yang pada saat itu sedang melakukan perhimpunan data investasi. Setelah melakukan due diligence, Alfa JWC memutuskan berinvestasi secara bertahap di GOLA. Dengan investasi ini, menurut Juniper, Alfa JWC adalah pemegang saham minoritas di GOLA. Dengan pemilik saham terbesar adalah para pendiri perusahaan tersebut, yaitu Kevin Susanto, Gibran Rakabuming, dan Ben Spudiman. Pertimbangan bisnis juga menjadi alasan Alfa JWC Ventures berinvestasi di Mangkoku pada 2020. Investasi ini diawali dengan pertemuan Alfa JWC dengan Randi Kartadinata. Randi merupakan pengusaha kuliner berpengalaman di Indonesia dan Australia yang pada saat itu bersama dengan chef populer Arnold Purnomo dibantu oleh Kaisang Pangarap dan Gibran yang juga adalah pengusaha kuliner sedang membangun bisnis makanan dengan konsep rice bowl bernama Mangkoku. Melihat ide produk serta tim yang kuat pada 2020, Alfa JWC tertarik berinvestasi di Mangkoku sebesar 2 juta USD. Dengan bantuan dana dan pendampingan bisnis dari Alfa JWC, Mangkoku telah berkembang dan memiliki 43 outlet di 7 kota di Indonesia. Terkait dengan East Ventures yang memperoleh pendanaan 200 juta USD dari SMDC dan Yahoo Japan Corp pada bulan Oktober 2019, Jennifer menekankan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Alfa JWC Ventures, serta tidak ada dana yang mengalir dari East Ventures kepada Alfa JWC dan dana yang Alfa JWC investasikan ke dalam Gola dan Mangkoku bukan berasal dari East Ventures. Dari data yang disampaikan oleh Juniper tersebut membuktikan bahwa tidak ada dugaan penyelewangan dana atau tindak pidana korupsi atau semacamnya oleh Gibran ataupun Kaisang bersama dengan Alfa JWC Ventures PTI LTD. Benar-benar membuat keadunan terkapar, sungguh disesalkan memang jika tuduhan tidak berdasar tersebut dilayangkan kepada dua potra Jokowi itu. Tidak perlu dilaporkan balik. Tapi ini dari Joman mau melaporkan balik gitu? Tidak. Santai-santai. Tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak ada masalah. Mungkin ada pesan untuk Joman, kan mereka ngotok banget ingin melaporkan balik. Ya, nanti dulu. Santai-santai. Mengapa hal konyol semacam ini bisa terjadi pada saat-saat krusial seperti ini? Sudah barang tentu ini akan menjadi olahan yang menggarahkan bagi para kadrun apalagi belum lama ini. Santar pula, soal pembelian saham senilai 90 miliar lebih atas nama Kaisang. Kedepan, ada baiknya Gibran dan Kaisang untuk menahan diri, waspada atas segala tindak tanduk para kadrun yang tentunya akan bisa dijadikan bahan olahan untuk mereka yang tidak memiliki pri kemanusiaan itu. Bagaimana menurut Anda?